Saya menuju ke tempat wilayah Holwadnya Ustadz Aziz Dimana kemarin saya pernah datang ke Ustadz Aziz Dia sesama Kosisinya itu dalam keadaan Holwad Karena dia ini tersebut dengan iblis Dengan setan Ini adalah Holwad Atau dia ini menunjukkan Lugitan Ini menunjukkan Terima kasih telah menonton Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang Adalah lembaga pendidikan Yang menyeleng-renggarakan Program pendidikan terpadu Program utamanya Yaitu Tafid Al-Quran 30 Juz Bersanad Yaitu Sanad Imam Hafiz Yang kedua Tafakuh Memahami dan mendalami ajaran agama Islam Dan yang ketiga Yaitu ilmu hikmah Yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis Serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Harta yang kita cari Pagi, petang, siang, dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka Salah satu investasi akhirat Sampai ke alam barzah kita Adalah pembangunan pondok pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Malang Rekening wakafnya BNI 1210-0397-14 Rekening BCA 123-0826-508 Atas nama Khalifah Pendiri Pondok pesantren Tafidul Quran Torikul Jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat ulu Dimanapun berada Yang umi cintai Yang umi sayangi Alhamdulillah disini umi bisa menyapa Kembali sahabat-sahabat ulu Semoga sahabatku semua Dalam keadaan sehat walafiat Tidak ada kekurangan suatu apapun Dalam keadaan dijaga oleh Allah Dalam keadaan Saat ini bahagia semuanya Untuk sahabatku Malam ini umi akan menyapa Kalian semua lagi Alhamdulillah Posisinya dimana Dan sama siapa Umi saat ini tidak sendiri sahabat Tapi Didampingi oleh mas maafak Didampingi oleh mas Ryan Didampingi oleh mbak Devi Sebagian mbak Devi kurang Apa badannya pusing gitu kan Kepalanya pusing Karena kita memang naik turun jurang Untuk kemana Saya menuju ke tempat Nilayah Hallwardnya Ustadz Aziz Seperti janji yang kemarin saya sampaikan Perjanjian saya dengan mas Holik Mas Holik sendiri mau mencari Ustadz Aziz Katanya untuk Minta pertanggung jawaban Atas kejadian yang terjadi kepada keluarganya Disini saya menghindari Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Bentro atau apa ya Maka dari situ Perjanjian kami Kemarin Saya akan mendatangi Ustadz Aziz Tapi secara sembunyi-sembunyi Maka dari itu saya mengajak anak-anak Mengajak anak-anak Karena lokasinya memang Sangat terjangkai sekali Dimana Kemarin saya pernah datang Ke Ustadz Aziz Dia Posisinya itu Dalam keadaan Keadaan Kholwat Saya penasaran Apa benar Apa benar Dia itu memang benar-benar Kholwat kepada Allah Atau memang Seperti yang dicurigai oleh Keluarganya mas Holik Atau Ustadz Jabar Apa benar dia ini Bersekutu dengan Iblis Dengan setan Dari situ Biar kita tidak penasaran Ikuti Umi Disini Kemungkinan Umi akan Melihat dari kejauhan Biar anak-anak aja Yang terjun Untuk lebih dekatnya lagi Ada mas Muafak Muafak mana Ryan ya Disini ya Saya tidak berdoa Dengan Muafak ya Ada kameramen juga Disini ada Mbak Devi juga Tapi Mbak Devi nya Kurang Agak kurang enak badan Saya tidak Mau melibatkan Mbak Devi Disitu Takut ada serangan Atau apa Karena posisinya kurang fit Dari situ Ya Sini Muafak Muafak Abis ini Apa itu namanya Sama Ryan Kamu Coba lihat dari kejauhan Nanti informasi yang seperti apa Setelah mendekat Ustadz Aziz Kasih tahu ke Umi Jadi apa benar-benar Dia itu Kholwat kepada Allah Atau bagaimana Kita kan gak tahu Fitnah Fitnah Dan Kalau kholik Sampai berbuat brutal Bahaya nanti Gak selesai Gak selesai Selesai malah Apakah kita cuma Mengintai saja Ataukah Kita nyamperin Atau bagaimana Lihat dulu Menurut saya Kalau memang nanti Kejadiannya itu Benar-benar Kholwat Ya Kita samperin aja Gak ada masalah Tujuannya untuk Silaturrohim Dia terima atau enggak Yang pentingnya Kita baik Tapi kalau kita Nanti yang kita dapat Dia malah Bersekutu dengan iblis Kita lebih Menang Menghindari risiko Maka informasi Yang harus kita Sampaikan kepada Gu Sidir Dan juga yang lain Gitu Mungkin sama Saya ngobrol deh Sama Apa namanya Saya biar Mengamankan Dedi dulu Gimana ya Udah kita langsung Nanti aja Selawatan yuk Selawatan dulu Biar kita diberi Kelancaran Dan juga Terserah Gitu ya Ya intinya Kita sebelum Melakukan hal ini semua Kita yang ikutin Datang kamera Kasian depi ya Depinya agak mabuk Sahabat karena Naik gunung memang Biar ini Mungkin pada kangen Di ulu Ini anak dua ini Mas Mafak Sama mas Rayan Udah pada kangen Jadi kameramen aja Gak apa-apa deh Karena guru kita Selalu berpesan Dimanapun anda berada Jangan lupa Untuk pesawat Jangan lupa Untuk pesawat Karena dengan Seadanya selawat Semoga kita Keletik Keputukan pesawat Nabi pesawat Nabi Muhammad Salaam 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 Tapi sebelum berangkat Umi pesan ya Nanti Umi jadi kameramen Umi yang pegang ya Gak apa-apa saya yang pegang Kalau gitu Kalau Umi gak ikut ke dekatan sana Kalian jangan gegabah mengambil keputusan Saya akan memantau dari kejauhan Seperti yang Umi pesan Kalau dia posisinya keluar Misal posisinya Kalian mau niat silaturahim Silakan Umi izinkan Tapi kalau dia memang bersekutu dengan iblis Lebih baik kalian menghindar Karena itu akan membahagiakan diri kalian sendiri Apalagi kita tidak bersama rombongan yang banyak Pekuatan iblis itu sangat dahsat sekali Kita tujuannya disini cuma untuk mengorek informasi Untuk membantu keluarganya Ustaz Jabar Gak apa-apa Bener gak apa-apa Saya yang pegang gak apa-apa Kasihan Depi Masalahnya Depi mabuk Kalau gitu Umi nemanin Depi ya Iya Mie Hati-hati ya Iya Mie Ingat-ingat pesan ya Tapi ini jalannya cukup ekstrim juga ya Kenapa Ustaz Juga cari tempat seperti ini Saya main kalau disuruh tirakat disini mau gak Ya selagi itu untuk hal kebaikan Dan tidak menyimpang syariat Ya baik Boleh aja Mungkin energinya agak kuat Iya ya Terlambut Jaringan apa 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 Weh apa itu Komen orang maling Mencek . Mara Jarem Mara Terlambut Hai ini Hai masa masih coba-coba tidak sedih kok sudah jejak suara ya makanya saya tak ngadep kedepannya sama enggak iya nggak lagi hari juga ya masanya iya Aduh tempatnya kenapa tempatnya kayak gini harus kembali itu Aduh ngeri juga tempatnya sahabat inilah sahabat tempatnya awas saya ini ngapain juga di tengah-tengah tempatnya kok ada di mana sih makanya tuh loh kok disini kok kita malah nyasak ketemu tebuan ya kenapa tebu-tubu apa sih hai 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 orang sepet-tubu yo pegi masih jarang api ya gua mau kecowong Shih tiarang Hai gimana kita kan kita kita pantau dulu Hai 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 Tuh, tuh, siapa ya? Eh, kita deket lagi mana? Kalau kita deketin, kita wandong. Jangan-jangan ceng, ya. Jangan bintang dulu. Terus, dia ngapainya? Nggak tahu kayak menendiri gitu. Ada dua pohon, jangan. Dia di bawahnya pohon, ya? Iya. Terus? Jangan-jangan dia... Apa? Ini mbak syaitan. Tidak. 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 Sebarang ini. Kalau waktu kenapa ada ke pohon? Makanya dari kemarin, kemarin bambu. Sekarang, pohon. Tidak. Oh iya, kemarin bambu, ya? Iya. Tidak. 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 Jangan dulu kita kagetin pakai ini batok kelapa kita lempar Iya ayo Enggak masalah gini bingung kita bingung kita samper enggak sih makanya itu kalau gini kan kita menduga-duga Tapi kita takutnya kalau dia pas lagi muci setan ketahuan kita yang malah bahaya Makanya itu bingung kita tapi sahabat-sahabat ini pasti ayo datangin datangin gitu Makanya itu ini kita nyeternyawa namanya Iya masalahnya lihat aja kayak japer yang waktu ke tempat keluarnya mentah Ya kan mentah kan ya japer loh Dan juga waktu di mana di bambu di habis nyembah bambu itu Tiap bingung sampai mutah darah kan Masih lah kita bukan mutah takut lagi kita Apa kita lempar aja kepalanya pakai ini terus kita gabur Jangan dulu Kita ini disini mengurut informasi untuk kita samperin kepada Umi Lihat ya Tujuannya kita mengkor gitu Coba sana lah jangan gak ada percaya terus Tuh loh siapa tuh Tuh gini 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 Gak nyadar ya kalau ada lampu disini ya Mungkin terlalu fokus Ya memang kalau korot itu kalau dia udah menyatu Tapi tergantung menyatunya dengan siapa Ini masih menjadi teka teki Makanya itu Enggak kalau saya pengalaman yang lain saya tahu Kalau korot itu udah menyatu dengan Alhamdulillah itu udah Pikirnya ingat kepada Allah itu Bakal gak gak Dia itu menghiraukan apa yang di sekeliling dia Bahkan bisa sampai gak dengar sama sekali Tapi matanya dia ini korot ingat kepada Allah ataukah sebaliknya Ini itu Sabah kita datangin aja Gapain Jawa lah Aduh banyak-banyak binatang Gapain 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 bener ini maksudnya bener kita tanya keplak tapi kepalanya ngeter Assalamualaikum ini yang saya bilang apa kalau dia sudah benar-benar menyatu dia gak bakal denger bahkan walaupun kita teriak dia gak bakal denger kalau dia benar-benar udah menyatu tapi ini gak ada sumpah gak ada apa ini yang saya sering pertanyaan setiap ketempatnya Ustadz aja situ bersekusi sama apa ya auranya tuh kayak berlawanan kalau dia kalau dia memang benar-benar karena apa ya dia keluar kalau memang apa menyatu dengan pikirannya hanya untuk Allah gak seperti ini coba kita coba sekali lagi Assalamualaikum 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 kamu coba janganlah coba terkalah Pak Kunder enggak cobalah gak bisa loh terlalu gimana kita panggil aja Assalamualaikum 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 Hai enggak takut aku sampai nanti Semen yakin sama itu tujuannya disini buat bukan untuk menyakiti ataupun mengganggu ya kita hanya ingin masalah ini selesai itu Bismillah lah Hai Hai gimana ini Hai gimana-gapaknya Hai nggak bisa dipanggil juga ini kita harus lapor sama umi Masa kita masuk ini doang ya enggak bisa dipanggil Baratnya mana barat tahu juga bingung di belanja kemana juga saya enggak tahu Hai terawang-terawang sejujurnya Assalamualaikum Hai Ubum staf Hai Hai dan dengarkan saya udah bilang apa kalau kita teriak pun kalau dia udah menyatu enggak bakal dengar bahkan dia di sana dia nyebut jika inah ini cuman setelah saya pegang Hai mentalnya Hai nah ini kita harus lapor umi ini kebrih Hai hari ini hari kita ke umi lah hai 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 takutnya tiba-tiba kita balik di cekat di sana nanti belum masuk wapak jangan bikin takut jangan bikin takut lah Udahlah setaji Assalamualaikum ya Hai enggak kuat Hai temen-temen takut ayo kumaha iya teh dampeng ayo tak duluan Hai aduh terima sayapai coba coba fokus ke sana hai 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 apa sih apa sih pohon stafirolet tuh pohon Oh aboh ya repongsi gitu udah megangga merah sama lighting lagi ini kan yang tadi ya kurang sana kayaknya ini salah kita nih 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 tadi kan umpik disini kan iya disini di sini tadi disini nunggu kita tapi kok nggak ada ya waduh coba kita lihat segeri nggak ada ya nggak ada nih ayo nyoba maju lagi waduh enggak ada ya umi oh umi nanti denger set aja nanti kita berdeket-deket gimana dapet masyarakat udah dapetin aja kasihan udah 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 gimana coba terus makanya masa kita ditinggal umi apa kita keksasar waduh kan aku udah bilang kan apa takutnya kita pulang ini ada kejadian aneh tapi kayaknya di sini iya ya waduh ini ya waduh terin kita keksasar kayaknya kita jalan satu-satunya atau satu ya mas saya enggak apa ntar saya mau cari akal dulu ini cari enggak ini cara satu ini ampuh ini gitu ini cara ini dijamin umi ketemu kita pakai pencet sana nggak bukan itu malah nanti jadi dukun yang dilawan busnya kita bukan kumpulan dukun bukan kayaknya satu ini 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 jalan tepat apa ya cara tepat untuk ketemu sama umi kabur ter anyway ini terimu terimu viendo game 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 Terima kasih.